Video ini merupakan tutorial singkat penggunaan e-learning IAKN Ambon untuk level mahasiswa. Untuk mengakses situs e-learning IAKN Ambon, silakan masukkan alamat pada web browser Anda dengan mengetikan learning.iaknambon.ac.id. Akan ditampilkan halaman login kepada Anda yang berisi username dan password yang harus Anda isi, di mana username dan password akan diberikan kepada masing-masing mahasiswa. Setelah Anda login, akan tampil pada halaman dashboard adalah rekapitulasi jam online dari setiap mahasiswa. Sehingga waktu online Anda akan dipantau untuk mengetahui apakah Anda aktif dalam perkulian online ini. Pada sebelah kanan atas, terdapat foto yang dapat diklik. Jika diklik, akan muncul menu yang berisi ubah profil, ubah password, broadcast, dan lockout. Ubah profil digunakan untuk mengubah biodata Anda yang berisi npm, nama, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan Anda dapat mengubah foto Anda di sini dengan cara memilih filenya. Kemudian dapat menggantinya, mengklik submit untuk menyimpan semua data, biodata Anda. Kemudian yang berikut adalah ubah password. Ubah password digunakan untuk mengganti password Anda saat ini dengan password yang baru. Anda dapat memasukkan password lama Anda, memasukkan password baru Anda, kemudian klik submit untuk mengganti password Anda. Yang ketiga adalah broadcast. Broadcast menampilkan berita yang di inputkan oleh admin. Kemudian yang terakhir adalah lockout untuk keluar dari aplikasi ini. Pada sebelah kiri terdapat foto dari masing-masing mahasiswa dan nama dari mahasiswa yang sedang login. Ada tombol gear di bawah yang berisi menu untuk mengubah biodata dan password. Dan ada tombol untuk lockout. Tombol lonceng merupakan tombol yang digunakan untuk menampilkan broadcast atau berita oleh admin. Dan ada tombol lockout untuk keluar dari aplikasi ini. Kemudian ada menu pada sebelah kiri. Empat menu besar yaitu kontrak kuliah, materi kuliah, penilaian, dan bimbingan. Kita akan mulai dari menu kontrak kuliah. Kontrak kuliah digunakan untuk melihat kontrak yang telah di inputkan oleh dosen saudara. Pada menu ini akan ditampilkan nama-nama mata kuliah yang Anda ambil pada KRS Anda. Untuk melihat kontrak kuliah, silakan klik tombol lihat kontrak pada sebelah kanan. Contrak kuliah akan tampil detail dari mata kuliah yang Anda ambil. Dan kemudian pada sebelah bawah ada deskripsi kontrak kuliah yang merupakan kontrak kuliah yang di inputkan oleh dosen Anda. Misalnya jam kuliah Anda dimulai pada jam 8 dan sebagainya. Yang berikut adalah materi kuliah. Untuk melihat materi kuliah, silakan pilih mata kuliah Anda yang Anda akan lihat. Kemudian klik tampilkan materi. Ada dua tombol di sini, lihat materi dan unduh materi. Jika Anda ingin langsung mengunduh, silakan klik unduh. Jika ingin melihat dulu deskripsi dari mata kuliah yang sudah di inputkan dosen, bisa dilihat-lihat materi. Kemudian ada deskripsi pada bagian atas dan unduh file materi pada bagian bawah. Klik unduh untuk mengunduh file yang telah di upload oleh dosen saudara. Jika tombolnya hanya ada satu yaitu lihat materi, berarti tidak ada file yang di upload oleh dosen saudara hanya berisi deskripsi singkat dari materi tersebut. Kemudian menu yang ketiga adalah menu penilaian. Pada menu penilaian terdapat sub-sub menu lagi, yaitu menu diskusi, menu tugas mandiri, menu kuis, menu UTS, menu UAS, dan rekapitulasi nilai. Menu-menu ini digunakan buat mahasiswa untuk memulai ujian yang telah diberikan oleh dosen saudara. Yang pertama adalah menu diskusi. Untuk melihat ruang diskusi yang telah dibuat oleh dosen saudara, silakan pilih terlebih dahulu mata kuliahnya. Kemudian klik tombol tampilkan materi. Maka semua room diskusi yang telah dibuat oleh dosen saudara akan muncul. Silakan klik salah satu dan ada tombol sebelah kanannya yaitu masuk diskusi. Silakan diklik. Maka akan muncul ruang diskusi seperti ini. Pada sebelah atas adalah instruksi diskusi dari dosen saudara. Anda baca terlebih dahulu sebelum Anda membalasnya. Kemudian untuk membalas kirim balasan diskusi, akan muncul kotak untuk mengetikan opini atau argumen Anda tentang deskripsi atau instruksi yang telah diberikan oleh dosen saudara. Setelah selesai, silakan kirim opini Anda dengan klik tombol kirim pesan. Maka akan muncul balasannya pada sebelah bawah. Jika opini Anda telah terkirim dan dibaca oleh dosen, maka argumen Anda dapat dinilai oleh dosen dengan diberikan nilai langsung pada komentar Anda akan tampil pada sebelah nama Anda. Dosen juga dapat membalas komentar Anda untuk mengapresiasi ataupun membalas komentar dari opini Anda tentang diskusi yang sedang berlangsung. Diskusi ini akan berlangsung bersama dengan teman-teman satu kelas Anda. Sehingga akan ada banyak komentar di sini. Dan Anda pun dapat membalas komentar dari teman-teman saudara dengan mengklik tombol balas. Dan masukkan opini Anda terhadap komentar teman-teman Anda. Kirim pesan. Maka akan muncul komentarnya. Yang berikut adalah menu tugas mandiri. Tugas mandiri. Untuk melihatnya kita dapat memilih dahulu mata kuliah yang ingin kita lihat. Klik tampilkan. Dapat kita lihat bahwa akan muncul banyak tugas mandiri di sini untuk mata kuliah yang sudah dipilih. Jika tombolnya perbaharui artinya tugas sudah pernah dikerjakan. Namun dapat diperbaharui jika waktunya masih ada. Jika tugas belum pernah dikerjakan sama sekali, maka akan ada tombol kerjakan. Jika tugasnya belum ada di upload dari dosen, maka tombol yang muncul adalah belum ada. Artinya tugas tersebut belum ada di upload oleh dosen. Untuk mengerjakan tugas mandiri, Anda dapat klik tombol kerjakan. Pada sebelah atas akan ada deskripsi atau instruksi soal dari dosen Anda. Silakan baca terlebih dahulu. Kemudian di bawah ada kolom jawaban. Silakan isi jawaban Anda di sini. Dan Anda pun dapat melampirkan file jawaban Anda melalui tombol choose file. Melampirkan file di sini. Silakan klik tombol choose file. Kemudian pilih tugas yang ingin Anda kirimkan. Setelah dipilih, kirim jawabannya dengan mengklik kirim jawaban. Jika sukses, maka akan ada muncul pesan sukses data berhasil disimpan. Artinya tugas Anda telah terkirim kepada dosen dan siap untuk diperiksa. Jika kita lihat. Tombol kerjakan tadi sudah berubah menjadi perbarui. Anda dapat memperbarui jawaban Anda jika waktu dari tugas tersebut masih ada. Yang berikut adalah kuis. Untuk melihat kuis dari masing-masing mata kuliah, silakan pilih terlebih dahulu mata kuliahnya. Kemudian klik tombol tampilkan. Akan terlihat list dari kuis-kuis yang sudah dibuat oleh dosen. Silakan dikerjakan. Ada dua bentuk kuis di sini, yaitu berbentuk pilihan ganda dan berbentuk esai. Kita coba salah satu. Ada pesan di sini bahwa, maaf akun Anda terkunci. Kegiatan merefresh, membuka tab, dan yang lain-lain dianggap melanggar dan tidak diperbolehkan. Status Anda sudah dianggap selesai ujian. Jadi ketika Anda mengerjakan ujian, usahakan Anda tidak melakukan hal lain selain melakukan kuis tersebut, menjawab kuis tersebut. Jika Anda membuka atau merefresh halaman kuis tersebut, maka kuis Anda akan dianggap selesai dan nilainya akan diberikan 0. Ini adalah bentuk soal esai. Pada bentuk soal esai ini akan terdapat soal pada bagian atas kotak jawaban. Silakan ketikan jawaban Anda di sini. Pada sebelah kanan Anda, Anda akan terlihat waktu dari kuis ini. Waktunya akan berjalan mundur terus hingga waktunya selesai. Jika Anda sudah selesai mengerjakan, Anda dapat mengklik tombol klik jika sudah selesai. Artinya Anda telah selesai mengerjakan soal secara online dan dapat diperiksa oleh tusen Anda. Jika selesai, akan ada tombol selesai di sini. Tombol kerjakan sudah berubah menjadi selesai dan nilainya masih belum dikoreksi. Jika sudah dikoreksi, nilainya akan tampil di sini. Ini adalah contoh soal pilihan ganda. Pada sebelah atas pilihan, terdapat soalnya. Anda silakan pilih salah satu jawaban di sini. Sebelah kanan akan tampil waktu yang berjalan mundur. Silakan dilihat dan diperhatikan dalam mengerjakan kuisnya. Jika sudah selesai menjawab, silakan klik jika sudah selesai. Artinya jawaban Anda telah dikirimkan. Jika pada soal pilihan ganda, kita tidak perlu lagi menunggu hasil koreksi dari dosen. Dan kita langsung dapat melihat nilai dari kuis kita tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa nilai kuis yang sudah kita kerjakan tadi mendapat nilai 100. Menu berikut adalah menu UTS. Untuk menampilkan soal UTS, Anda dapat memilih mata kuliah Anda. Dan klik tampilkan materi. Pada dasarnya, soal UTS mempunyai bentuk yang sama dengan soal kuis. Yaitu berbentuk pilihan ganda. Berbentuk esai. Dan ada satu bentuk lagi, yaitu berbentuk makalah. Pada bentuk makalah, Anda akan diberikan tugas untuk mengupload makalah yang akan dibuat. Namun pada upload tersebut, Anda tidak dapat memperbaiki lagi dan hanya mempunyai satu kali kesempatan untuk mengupload tugas tersebut. Sehingga jika Anda ingin mengupload, pastikan bahwa data yang Anda kirim kepada dosen adalah data tugas UTS yang sudah dikerjakan dan bukan file yang lain. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Jika Anda sudah mengupload, maka ada tombol selesai dan Anda tidak dapat mengedit lagi seperti pada tugas mandiri. Sehingga kesempatan untuk mengupload atau mengirim tugas pada bentuk tugas UTS makalah adalah hanya satu kali. Sama seperti pada kuis, jika jenis soalnya berbentuk esai atau makalah, maka nilainya akan belum muncul. Tetapi jika berbentuk pilihan ganda, maka soal UTS Anda akan muncul di kolom ini. Untuk UAS juga sama, berbentuk seperti kuis dan UTS. Namun pada UAS sama seperti UTS ada tiga bentuk soal, yaitu bentuk pilihan ganda, bentuk esai, dan bentuk makalah. Menu yang terakhir adalah menu rekapitulasi nilai. Pada menu ini masih sedang dikembangkan. Namun pada menu ini Anda akan dapat melihat seluruh rekapitulasi nilai dari mata kuliah Anda. Mulai dari tugas diskusi, tugas mandiri, tugas kuis, UTS, dan UAS. Perlu diketahui bahwa akan ada presentase-presentase tugas diskusi, tugas mandiri, kuis, UTS, dan UAS yang akan diberikan dosen kepada Anda. Sehingga Anda dapat melihatnya pada rekapitulasi nilai. Yang terakhir adalah menu bimbingan. Menu bimbingan digunakan untuk berhubungan dengan dosen Anda. Jika Anda mempunyai informasi, keluhan, atau apapun, dapat Anda sampaikan pada dosen Anda. Caranya dengan melakukan pencarian pada kotak cari nama, silakan tuliskan nama dosen Anda. Lalu klik, kemudian tekan enter, maka akan muncul namanya di sini. Berarti klik dua kali, maka akan muncul halaman chattingnya. Anda dapat menuliskan pesan pada dosen Anda. Terima kasih telah menonton! Klik enter untuk mengirimkan, atau klik tanda anak panah untuk mengirimkan. Pada bagian bawah nama dosen akan terlihat offline, artinya dosen tersebut sedang offline. Namun jika dosen tersebut sedang online, maka akan muncul tombol online berwarna hijau. Menu yang terakhir adalah menu berita. Menu berita merupakan menu-menu yang akan menampilkan berita dari admin saudara. Anda akan dapat melihatnya di sini. Yang terakhir untuk mahasiswa musik gerejawi ataupun mahasiswa pendidikan seni musik. Anda dapat memasukkan video dari YouTube ke dalam tugas Anda. Dengan memasukkan alamat dari YouTube. silakan klik copy address dari video tersebut. Kemudian klik tanda rantai di sini. Lalu masukkan alamatnya. Insert link. Maka alamat YouTube akan muncul di sini. Dan dapat di klik oleh dosen Anda. Biasanya dosen-dosen dapat memberikan tugas untuk Anda merekam penampilan atau performance Anda dalam bidang musik. Sehingga Anda dapat menguploadnya ke YouTube dan mengambil alamatnya lalu menguploadnya pada tugas Anda di sini. Sekian tutorial singkat tentang penggunaan e-learning ya kalian Ambon. Jika Anda mempunyai pertanyaan Anda dapat menghubungi tim IT ataupun fakultas Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.